bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini viral pernyataan panggabalin yaitu terkait masalah wali songo ya panggabalin bilang bukan dari arab tapi wali songo itu dari bangsa cina nah berarti ini ada dua pendapat yang berbeda kawannya karena ada juga yang bilang bahwa wali songo berasal dari bangsa arab nah seperti apa penjelasan panggabalin ya diambil dari demikrisi news bahwa wali songo yang menyebarkan agama islam di tanah jawa berasal dari cina mereka bukan dari tanah arab republik kita punya nenek moyang kita yang bikin sejarah wali songo yang dipuja-puji orang islam itu bangsa cina sunan ampel, sunan bonang, ceng ho tidak perlu ragu ini bukan penginaan my father is china, my mother is china kata tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Muhtar Ngabalin dalam video yang beredar ia juga meminta warga Tionghoa tidak perlu ragu menggunakan identitas sebagaimana kelompok lain karena masih dalam bingkai NKRI saya katakan kok katolik dan protestan membuat salib gede-gede saya memakai sorbang karena islam ungkatnya sejarawan yang menyatakan bahwa wali songo keturunan cina atau Tionghoa muslim adalah Profesor Slamet Muljana dalam buku beruntuhnya kerajaan Hindu Jawa pemerintah Orde Baru melarang terbitnya buku tersebut karena mengundang kontroversi di tengah umat islam Slamet Muljana berpendapat begitu setelah merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggam Parlindungan yang kemudian merujuk kepada seseorang yang bernama Residen Portman nama terakhir ini hingga kini identitas dan kredibilitasnya sebagai sejarawan tak sebanding Esnok, Hurgon, dan LWC Van Dembeer alias diragukan Martin Pambernissen sejarah Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah islam Indonesia bahkan tak sekalipun menyebut nama Portman dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi Salah satu ulasan atas tulisan H.J. Degrid D.T.T.H. P.J.M.C. Reflex berjudul Chinese Muslim in Java Indy 15TH and 16TH Countries adalah yang tertutup ditulis oleh Russell Jones di sana ia meragukan pula tentang keberadaan seorang Portman bila orang itu ada dan bukan bernama lain seharusnya dapat dengan mudah dibuktikan menginat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan Manga Raja Onggam Parlinduan Sementara itu kebanyakan sejarawan menyebut Wali Songo sebagian besar adalah kaum Syed atau Syarif keturunan Nabi berasal dari Hadramaut Yaman ada pula yang menyebut keturunan Nabi Muhammad Al-Bakir dalam bukunya Torikah menuju kebahagiaan misalnya mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut Yaman selain itu L.W.C. Van Denberg is Islamolog dan Ahli Hukum Belanda yang mengadakan riset pada tahun 1884-1886 dalam bukunya mengatakan bahwa penyiaran agama Islam ke Indonesia adalah darah dari para Syed atau Syarif dengan perantara mereka agama Islam tersiar diantara Raja-Raja Hindu di Jawa dan lainnya selain dari mereka ini walaupun ada juga suku-suku lain Hadramaut yang bukan golongan Syed atau Syarif tetapi mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu tulisnya menurut Van Denberg pada abad ke-15 di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab atau keturunannya yaitu sesudah masa kerajaan Manya Pahit yang kuat itu orang-orang Arab bercampur dengan penduduk dan sebagian mereka mempunyai jabatan-jabatan tinggi mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atas berupanya pembesar-pembesar Hindu di Kepulauan Hindia telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab oleh karena sebagian besar mereka keturunan Nabi Muhammad SAW orang-orang Arab Hadramaut membawa kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh peranakam-peranakan Arab mengikuti jejak nenek moyangnya tuturnya pernyataan Van Denberg secara lebih spesifik menyebut abad ke-15 sebagai abad kedatangan atau pelahiran sebagian besar Wali Songo di Pulau Jawa abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya yaitu kaum Hadramaut yang bermarga Asgab Al-Habsi, Al-Hadad, Al-Hidrus, Al-Atas, Al-Jufri, Syihab, Syahab, dan banyak marga Hadramaut lainnya nah itu itu yang beritanya kawannya nah mungkin ada yang bisa memberikan tambahan disini apakah Wali Songo itu semuanya dari bangsa Cina atau dari bangsa Barat apa bangsa Arab atau sebagiannya nah kalau saya kawan kalau saya kalau ada yang nanya saya ini apa siapa bangsa Indonesia saya ini bangsa Indonesia siapapun yang lahir di negeri ini itu bangsa Indonesia jadi benar-benar saya tidak ada bangsa lain di negeri ini sejak 1945 kita adalah bangsa Indonesia entah itu keturunan Jawa keturunan Sulawesi keturunan Batak keturunan Papua keturunan Arab keturunan Cina keturunan Jerman keturunan Ternate dan sebagainya adalah bangsa Indonesia ya itu sejak 1945 Indonesia lahir nah sebelum Indonesia lahir ya ada bangsa Arab ada bangsa Cina ada bangsa Belanda ya kalau kami ya bangsa Makassar Makassar Bugis Batak ada Melayu eh kan mungkin Melayu ya jadi permasalahan-permasalahan seperti ini eh dari keturunan mana keturunan mana sebenarnya tidak perlu lagi dibahas itu kalau menurut saya tidak perlu lagi dibahas karena akan memperkiru suasana karena bagi saya siapapun yang lahir di Indonesia yang cinta NKRI yang mau berjuang untuk NKRI yang mau menjaga NKRI itulah bangsa Indonesia ya itu gawat itulah bangsa Indonesia apapun suku keturunannya etnisnya kita bangsa Indonesia itu kalau menurut saya jadi terpul lagi dibuat jarak-jarak jadi kalau ada yang masih mau membuat jarak oh ini dari bangsa ini bangsa ini bangsa ini ya yang ada yang bilang usir bangsa ini bangsa ini oh tidak bisa selama lahir Indonesia itu bangsa Indonesia kecuali NKRI bubar nah kembali ke bangsa masing-masing oh Melayu ya kan Budi Simakasar Papua Ternate dan sebagainya Bali Jawa Bundi sendiri ya karena di Selesi sana kami tidak terlalu paham sejarah Wali Seloma karena itu hanya di Jawa kalau di Selesi Selatan ada kami juga ada namanya Pan Rita ya kan Pan Rita namanya kalau di Selesi Selatan ya guru guru ya kayak Wali Songo lah kalau di Selesi Selatan seperti itu ada juga penyebar di sana ini kawan namun apapun itu kita doakan semoga beliau-beliau semua para Wali Songo yang menyebar agama di Jawa ini ya diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya ya karena beliau sudah menyebarkan kebaikan di Pulau Jawa baikkan videonya kawan selamat menikmati